Terima kasih telah menonton Keputusan itu dibuat di tengah perselisihan yang berlangsung lama antara perusahaan pertahanan Jerman dan satu-satunya pesaing untuk program tersebut, CGHNL. Pada tahun 2020, CGHNL dikontrak untuk mengirimkan lebih dari 120.000 senapan MK556 seharga 250 juta euro, 265,7 juta dolar. Namun, Heckler dan Koch menggunakan haknya untuk memprotes keputusan tersebut, mengklaim bahwa ada beberapa pelanggaran paten dengan senjata pesaing. Setelah menjalani peninjauan menyeluruh, Jerman memutuskan untuk mencabut keputusan sebelumnya dan mengecualikan CGHNL dari program. Heckler dan Koch kini diizinkan untuk memproduksi 118.718 senapan serbu untuk Angkatan Darat Jerman seharga 209 juta euro, 222 juta dolar. Senjata yang akan berfungsi sebagai penerus G36 itu diharapkan tiba pada 2024. Senapan serbu HK416 Awalnya dikembangkan pada tahun 2004 untuk unit khusus, Heckler dan Koch HK416 adalah senapan serbu yang dioperasikan dengan gas dalam kaliber NATO 5,56x45 mm. Desainnya didasarkan pada kelas AR15 dan menggunakan sistem piston gas langka pendek yang dipatenkan. Senjata ini memiliki penerima yang lebih rendah yang mudah digunakan untuk kompatibilitas majalah yang dioptimalkan dan peningkatan daya tahan selama operasi. Salah satu fitur uniknya adalah pelindung pemicu musim dingin, yang membuatnya lebih mudah digunakan oleh operator dengan sarung tangan dan pakaian cuaca dini. Terima kasih telah menonton!